KAMIS 21 JULI 2022 Menjadi hari yang sangat menegangkan bagi para penumpang pesawat Citilink KG307 Rute Surabaya-Makassar. 15 menit setelah pesawat lepas landas pada jam 6 pagi, pilot dikabarkan mengalami serangan jantung. Hal ini tentu membuat seluruh penumpang pesawat menjadi panik karena pilot yang menerbangkan pesawat mereka tiba-tiba mengalami darurat kesehatan di atas ketinggian ribuan kaki. Ketinggian terbang pesawat pun tiba-tiba menurun drastis hingga hanya terbang sangat rendah di atas air. Penumpang pun menjadi khawatir. Saat situasi menegangkan ini terlihat salah seorang umat katolik yang duduk di kursi paling depan menggenggam arat Rosario di tangannya sambil berdoa. Video ini menjadi viral dan meneguhkan iman dari banyak orang yang melihatnya. Dimana Rosario bagi umat katolik senantiasa menjadi penyelamat sekalipun dalam situasi genting. Situasi ini membuat pesawat dibutuskan kembali ke Surabaya. Syukur kepada Allah pesawat ini berhasil mendarat yang diambil alih pendaratannya oleh kopilot. Seluruh penumpang terharu hingga menangis serta berterima kasih atas perlindungan sang maha kuasa. Usai mendarat, pilot yang mengalami darurat kesehatan tersebut langsung ditangani sesuai prosedur evakuasi darurat kesehatan yang ditangani pihak dokter di rumah sakit terdekat. Namun, nyawa sang pilot tak terselamatkan. Ia dinyatakan meninggal. Sahabat katolik ukrain, luar biasa pengorbanan dari sang pilot yang menyelamatkan nyawa banyak penumpang. Semoga ia beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Di sisi lain, iman kita diteguhkan oleh salah seorang penumpang beragama katolik. Hanya iman di dada dan sebuah rosario di tangan yang menjadi tumpuan harapannya memohon perlindungan Tuhan dan pertolongan Bunda Maria. Dalam salah satu dari 15 janji, bagi mereka yang setia berdoa rosario, Bunda Maria pernah berkata, Barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap rosario tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen gereja kudus. Kesaksian yang luar biasa dari salah satu penumpang katolik ini dibagikan di salah satu statusnya di Facebook dan menjadi viral. Ia mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena keluarganya telah diluputkan dari bencana. Sahabat katolik ukrain, Bunda Maria senantiasa menjadi Bunda yang mendoakan anak-anaknya kepada Yesus putranya. Sekalipun dalam situasi genting dan tak ada harapan, Bunda Maria senantiasa menjadi Bunda penolong abadi bagi putra-putrinya di dunia. Ya Bunda Maria, doakanlah kami. Kirie eleison. Salve! 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 Kirie eleison. Salve!